Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodiak kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aries di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aries di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya Teman-teman Readingan jodiak Aries di hari ini Simak videonya sampai akhir Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini teman-teman Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodiak Aries Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Maka kamu jangan pernah menyalakan nakas segala sesuatunya Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik teman-teman Pada kartu pertama disini ada kartu Five of Wands Ataupun lima tongkat Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries Yang dimana teman-teman saya melihat Ya bisa saya katakan ini masih seperti energi yang sebelumnya Yang dimana kamu selalu berupaya Yang dimana kamu selalu saja berusaha di dalam Membuat suatu kehidupan kamu agar lebih baik dan positif Untuk kedepannya teman-teman Dan saya melihat juga teman-teman Adanya suatu tantangan-tantangan yang menurut saya sangat menarik Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena tantangan-tantangan yang terjadi ataupun yang kamu hadapi Adalah orang-orang yang memang kamu kenal teman-teman Ya bisa jadi itu adalah teman-teman kamu Ataupun mungkin juga itu adalah keluarga kamu sendiri teman-teman Yang dimana ada suatu persaingan lah yang bisa saya katakan sangat ketat Yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Baik di dalam pekerjaan dan juga di dalam posisi usaha kamu teman-teman Dan kita akan melihat teman-teman pada kartu berikutnya Energi apa yang akan dikatakan pada kartu yang berikutnya Pada kartu kedua disini ada kartu Three of Wands Ataupun tiga tongkat Apa yang terlihat dan Apa yang tergambar pada kartu kedua Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan Kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Aries Yang dimana disaat kamu tahu Tantangan-tantangan ataupun Lawan bisnis ataupun lawan kerja kamu adalah Pihak-pihak dari sahabat-sahabat kamu Adalah pihak-pihak dari keluarga kamu Maka disini pasti akan menimbulkan yang namanya suatu rasa canggung Maka disini pasti akan menimbulkan yang namanya suatu rasa Segan ataupun tidak enakan lah Akan tetapi teman-teman disini kamu jangan Terlalu dilematis lah teman-teman Yang artinya ya Biarkan kamu dan orang-orang yang mungkin Sedang bersaing Di dalam posisi kehidupan kamu masing-masing Ini semakin membuat kamu bisa lebih bersemangat Ini harus bisa membuat kamu lebih Membuat hal-hal yang baru lah Dan membuat hal-hal yang paling terbaik Di dalam posisi kehidupan kamu Agar apa ya tentunya Ini akan membedakan antara kamu dengan yang lainnya teman-teman Nah disinilah letaknya Perbedaan kamu dengan yang lain teman-teman Sehingga tentunya ini akan Membuat kamu bisa jauh lebih berpotensi Akan lebih berhasil dari yang lainnya tentunya Dan kita akan melihat teman-teman pada kartu yang ketiga Disini ada kartu Egg of Pentacle teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu yang ketiga Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Naka suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Teman-teman Aries Suatu keterampilan dan hobi yang baik Saya rasa ini akan membuat suatu nilai plus lah Untuk kamu Di dalam memajukan usaha dan juga pekerjaan kamu tentunya teman-teman Dan mungkin jika kamu perlu Kamu harus memiliki Ataupun kamu harus Menambah suatu bidang keahlian Di dalam diri kamu teman-teman Sehingga Ini akan cepat membuat kamu sukses dan berhasil tentunya teman-teman Atau paling tidak ya Untuk Membuat suatu kehidupan Finansial ekonomi kamu bisa Tetap stabil ataupun bisa Sangat lancar tentunya Ya mungkin jika kamu bekerja di suatu perusahaan Maka Ya kamu harus bisa untuk membuat suatu usaha-usaha lainnya lah Di Dalam posisi kehidupan kamu Atau mungkin juga di dalam bisnis kamu Kamu harus Membuat suatu bisnis-bisnis yang lainnya juga teman-teman Untuk mengembangkan Suatu bisnis-bisnis Dan tentunya pasti Ini sangat berpotensi besar lah Kamu akan Sukses dan berhasil Untuk kedepannya Maka saya rasa untuk teman-teman yang memiliki jodhya Aries Pada intinya kamu jangan takut Dan kamu Jangan Mudah di dalam menyerah Akan suatu keadaan masalah Yang mungkin terjadi teman-teman Jadikanlah suatu masalah Jadikanlah suatu tantangan Yang ada Sebagai semangat Dan motivasi kamu Untuk bisa tetap Maju dan berhasil Di tahun 2023 ini Dan kemudian teman-teman Pada poin berikutnya terkait dengan Posisi kehidupan finansial ekonomi Ini teman-teman Aries Dan pada kartu yang pertama Di sini ada kartu Fake of Wands Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman Aries Yang dimana teman-teman Saya melihat adanya suatu energi Yang sangat begitu positif Yang saya melihat Kamu memiliki suatu energi Yang bisa saya katakan Sangat baik lah Mengapa saya katakan demikian teman-teman Karena dibalik suatu energi Kekuatan Itu adalah suatu magnet Magnit yang kamu pergunakan Untuk menarik yang namanya Suatu rezeki-rezeki Dari segala penjuru arah teman-teman Yang artinya Kamu di sini sangat Mudah Yang artinya Kamu selalu diberikan Suatu kelancaran Yang artinya Kamu selalu diberikan jalan Yang baik Yang positif Di dalam kondisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman Aries Sehingga Sangat besar berpotensi Sangat besar berkemungkinan Kamu akan bisa sukses Dan kamu akan kaya raya teman-teman Di Akhir bulan Mei tahun 2020 Ataupun Ya dalam waktu dekat ini tentunya Dan kita akan melihat teman-teman Pada kartu yang Kedua Pada kartu kedua Di sini ada kartu Tree of Swords Teman-teman Ataupun Tiga bedah Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akas suatu situasi Dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman Aries Yang dimana teman-teman Kamu jangan pernah lalai Aka suatu tanggung jawab Aka suatu kewajiban Yang ada di dalam Posisi kehidupan kamu Karena suatu kesuksesan Dan juga keberhasilan kamu Tentunya ada orang-orang hebat Di balik semuanya itu teman-teman Dan ini penting Untuk teman-teman Aries Kamu jangan lupa diri Dari mana kamu berasal Dan dari Mana kamu bisa sukses Hingga sekarang ini teman-teman Dan kita akan melihat teman-teman Pada kartu yang ketiga Pada kartu ketiga disini ada kartu Seven of Swords Ataupun tujuh pedang Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga ini teman-teman Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Aries Yang dimana sepertinya Ada pesan penting Untuk teman-teman Aries Terkait dengan Posisi kehidupan Finansial ekonomi kamu Yang dimana kamu harus bisa Mengikat Ataupun menjaga Suatu amanah Yang sudah diberikan Terhadap diri kamu Suatu kesuksesan Dan juga keberhasilan Yang telah kamu temui Ataupun yang akan Kamu dapatkan Teman-teman Dan tentunya Jangan sampai Suatu kesuksesan Dan juga keberhasilan ini Membuat kamu lupa Akas suatu kewajiban Dan tanggung jawab kamu Di dalam posisi Kehidupan kamu Teman-teman Yang mungkin dibalik Sebuah kesuksesan Yang kamu miliki ini Ada orang tua Yang selalu mendukung kamu Ada Keluarga-keluarga kamu Yang selalu ada Dan siap Membantu kamu Lah teman-teman Tetap rendah hati Dan selalu bersyukur Ini akan membuat Suatu kehidupan Kamu bisa jauh lebih baik Dan banyak dihargai Orang lain Dan pasti akan Banyak orang-orang yang Sayang terhadap diri kamu Teman-teman Dan tentunya Ini pasti akan Membuka yang namanya Suatu pintu-pintu Reski yang lainnya Agar Timbul namanya Kelancaran-kelancaran Di dalam Di dalam posisi kehidupan Di akhir bulan Mei tahun 2023 ini Dan kemudian Teman-teman Di poin terakhir Terkait dengan Perihal asmara Teman-teman Aries Di akhir bulan Mei Tahun 2023 ini Pada kartu pertama Di sini ada kartu Ace of Pentacles Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Maka suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Asmara teman-teman Aries Yang dimana Teman-teman Saya melihat Adanya suatu Indikasi Ataupun potensi Kamu akan Mengalami Yang namanya Suatu kehidupan Yang baru Yang lebih positif Dan yang lebih Sehat tentunya Di dalam Posisi kehidupan Asmara kamu Maka jika Kamu Teman-teman Aries Yang mungkin Saat ini Sedang jomblo Ataupun Yang sedang Single Maka Cobalah mencari Seseorang Yang paling Tepat Teman-teman Untuk Datang Kedalam Kehidupan Asmara kamu Dengan cara Kamu Memfilter Dengan orang-orang Yang benar-benar Sayang dan Tulus Terhadap diri kamu Teman-teman Dan tentunya Bisa menerima Segala Kekurangan Kekurangan Yang ada Di dalam diri Kamu Tentunya Dan kita Akan melihat Teman-teman Pada kartu yang Kedua Pada kartu kedua Disini ada Kartu Dead Apa yang terlihat Dan apa yang Tergambar Pada kartu Kedua Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu Situasi dan Kondisi di dalam Posisi kehidupan Asmara Teman-teman Aries Untuk teman-teman Aries yang sudah Berpasangan Ataupun yang sudah Berumah tangga Hindari konflik Sekecil apapun Itu teman-teman Karena Ini akan Sangat besar Berpotensi Akan menimbulkan Masalah-masalah Yang akan Lebih besar Yang bisa saja Akan terjadi Di dalam Posisi kehidupan Asmara kamu Dan Di dalam Posisi kehidupan Rumah tangga Kamu teman-teman Dan pentingnya Dan pentingnya Kamu untuk Bersabar Sepertinya Ini akan Membuat Kehidupan Kamu Ataupun Meminimalisir Setiap Masalah-masalah Yang akan Timbul Dan Pentingnya Kamu untuk Mengalah Ini juga Akan meredam Yang namanya Suatu Masalah-masalah Sekecil apapun Itu teman-teman Dan Untuk teman-teman Aries Yang mungkin Saat ini Sedang Jomblo Ataupun Yang sedang Single Saya melihat Suatu Akhir Dari Suatu Masalah Besar Yang pernah Kamu alami Teman-teman Yang pernah Terjadi Di dalam Posisi kehidupan Asmara Kamu Dan Saya melihat Kedepannya Kamu akan Mengalami Suatu Kehidupan Asmara Baru Mengalami Suatu Kehidupan Yang lebih Baik Yang lebih Positif Lagi Di Akhir Bulan Mei Tahun 2023 ini Dan Untuk Teman-teman Arias Yang mungkin Saat ini Sedang PDKT Ataupun Yang saat Ini Kamu Sedang Di PDKT In Dengan Seseorang Teman-teman Sepertinya Kamu belum Siap Untuk Menerima Siapapun Yang Hadir Di dalam Posisi Kedepan Kamu Teman-teman Sepertinya Kamu Masih Berat Untuk Melupakan Suatu Masa Lalu Masa Lalu Yang Pernah Kamu Rasakan Bersama Pasangan Kamu Yang Lalu Teman-teman Ya Intinya Kamu Belum Siaplah Untuk Menerima Cinta Yang Baru Dan Menerima Seseorang Di Dalam Hati Kamu Dan Kita Akan Melihat Teman-teman Pada Kartu Yang Ketiga Di Di Disini Ada Kartu Di Apa Yang Terlihat Dan Apa Yang Tergambar Pada Kartu Ketiga Sepertinya Menunjukkan Dan Menjelaskan Akan Suatu Situasi Dan Kondisi Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Teman-teman Aries Yang Dimana Teman-teman Sepertinya Kamu Lebih Memilih Untuk Sendiri Kamu Lebih Memilih Memendam Suatu Rasa Rasa Di Dalam Posisi Kedepan Asmara Kamu Yang Mungkin Rasa Rasa Yang Tidak Baik Dan Saya Melihat Sepertinya Kamu Lebih Terfokus Untuk Memperbaiki Diri Kamu Saat Ini Teman-teman Dan Memilih Untuk Tidak Membuka Hati Dengan Siapapun Ya Walaupun Bibir Kamu Selalu Tersenyum Makan Tetapi Hati Kamu Selalu Menangis Jika Kamu Mengingat Suatu Masa-masa Yang Tidak Baik Yang Pernah Kamu Alami Di Dalam Posisi Kehidupan Asmara Teman-teman Aries Maka Saya Rasa Inilah Redingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodiak Aries Di Hari Ini Jangan Lupa Untuk Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh